PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 dan damai dengan surga. Kemudian, dia akan puas untuk hidup atau mati, sesuai dengan kehendak puhat. Dia meminta teman-temannya untuk menggendongnya di tempat tidurnya kepada Yesus. Dan ini mereka lakukan dengan senang hati. Tapi begitu padatnya orang banyak yang berkumpul di dalam dan di sekitar rumah, tempat juru selamat berada, sehingga orang sakit dan teman-temannya tidak mungkin dapat menjangkaunya. Berkali-kali, orang yang membawa orang lumpuh itu mencoba menerobos kerungunan orang banyak. Tetapi sia-sia. Orang sakit itu memandang sekelilingnya dengan kesedihan yang tak terkatakan. Bagaimana dia bisa melepaskan harapan ketika bantuan yang dirindukannya sudah begitu dekat? Atas sarannya, teman-temannya membawanya ke atas rumah dan membongkar atap, menurunkannya di kaki Yesus. Ceramah itu terputus. Juru selamat memandang wajah yang berduka dan melihat mata yang memohon tertuju padanya. Iya, dia tahu kerinduan jiwa yang terbebani itu. Kristuslah yang meyakinkan hati nuraninya ketika dia masih di rumah. Kristuslah yang telah menarik si penderita kepada dirinya. Nah, dalam kata-kata yang terdengar seperti musik di telinga pendengarnya, juru selamat berkata, Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Beban rasa bersalah bergulir dari jiwa orang yang sakit itu. Bia tidak misalamu. Harapan menggantikan keputusasaan dan sukacita menggantikan kesuraman yang menindas. Rasa sakit fisik pria itu hilang dan seluruh keberadaannya diubah. Tidak membuat permintaan lebih lanjut. Dia berbaring dalam keheningan yang damai. Terlalu senang untuk berkata-kata. The Ministry of Healing halaman 73 sampai 76. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Saudaraku dalam Tuhan. Mengenai orang yang lumpuh ini, Roh Nubuhat berkata dalam Membina Keluarga Sehat halaman 62 paragraf 5 yang berbunyi. Orang lumpuh itu menemukan dalam Yesus penyembuhan bagi jiwa maupun tubuhnya. Dia memerlukan kesehatan jiwa sebelum dia dapat menghargai kesehatan tubuh. Sebelum penyakit jasmani dapat disembuhkan, Yesus harus mendatangkan kedamaian kepada pikiran dan membersihkan jiwa dari dosa. Dan renungan hari ini nyatakan bahwa itu adalah karena Kristus yang meyakinkan hati nuraninya ketika dia masih di rumahnya. Keyakinan bahwa kesembuhan jiwalah yang terutama dan kesembuhan jiwa itu hanya dapat diperoleh dari Yesus. Roh Nubuhat melanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 61 paragraf 2 yang berkata, Pada waktu dia bertobat dari dosa-dosanya dan percaya akan kuasa Yesus yang dapat menyembuhkannya, rahmat Tuhan telah memberkati hatinya. Karenanya, Kerinduan Segala Saman Buku Pertama halaman 283 paragraf 3 menyatakan, Orang sakit lumpuh telah mendapat dari Kristus suatu kesembuhan baik dalam jiwa maupun dalam tubuhnya. Kesembuhan kerohanian diikuti oleh kesembuhan badani. Nah, pada saat kesembuhan rohani dan jasmani ini terjadi, banyak yang melihat. Membina Keluarga Sehat halaman 61 paragraf 4 berkata, Banyak yang memperhatikan dengan terkesima setiap gerakan dari perbuatan yang ganjil ini. Banyak yang merasa bahwa kata-kata Yesus adalah suatu undangan kepada mereka. Bukankah mereka orang-orang yang jiwanya sakit karena dosa? Tidakkah mereka juga ingin untuk dilepaskan dari beban ini? Apakah orang banyak itu mau datang kepada Yesus seperti orang yang lumpuh itu? Oh tidak. Karenanya, pelajaran ini berlaku juga untuk kita sekarang. Kerinduan Segala Saman Buku Pertama halaman 283 paragraf 3 melanjutkan, Pada zaman ini terdapat beribu-ribu orang yang menderita penyakit badani sebagaimana orang sakit lumpuh itu yang sedang merindukan akan pekabaran dosamu sudah diampuni. Beban dosa dengan keinginannya yang tidak pernah merasa puas adalah dasar segala penyakit mereka. Mereka harus datang kepada Yesus untuk menerima kelepasan dari belenggu dosa. Damai yang berasal hanya dari Yesus dapat memberikan kekuatan kepada pikiran dan kesehatan kepada tubuh kita. Itu sebabnya roh nubuat menyatakan dalam Yesus Name Above All Names halaman 89 paragraf 3 berbunyi, Yesus telah datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam dia ada hidup dan ia berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ia menjadi roh yang menghidupkan. Dan ia masih mempunyai kuasa untuk memberi hidup yang sama sebagaimana ketika ia berada di atas dunia ini menyembuhkan orang sakit, memberi keampunan kepada orang berdosa. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa Yesus, yaitu Adam yang akhir, telah menjadi roh yang menghidupkan. Karena untuk menerima kesembuhan jiwa dan kesembuhan tubuh, kita harus menerima Yesus oleh kehadiran rohnya, yaitu roh yang menghidupkan. Namun, adakah kita percaya sebagaimana orang yang lumpuh itu percaya? Perhatikan yang roh nubuat nyatakan berikut ini dalam The Desire of Ages halaman 271 paragraf pertama. Penyakit fisik betapapun ganas dan mendalam disembuhkan oleh kuasa Kristus. Tetapi penyakit jiwa semakin mencengkram mereka yang menutup mata terhadap terang. Kusta dan kelumpuhan tidak seburuk kefanatikan dan ketidakpercayaan. Sudaraku dalam Tuhan, inilah tantangan kita dan banyak orang di dunia ini. Kita tidak percaya. Penyakit tidak percaya ini lebih buruk dari lumpuh dan kusta. Orang lumpuh tersebut percaya dan tidak menyerah. Segala cara dia upayakan agar dapat bertemu dengan Yesus. Dia ganggu Yesus yang sedang melayani dan mengajar. Sebab dia tahu bahwa Yesuslah yang dapat sembuhkan jiwanya dan tubuhnya. Bagaimana dengan kita? Kiranya pengalaman orang lumpuh ini menjadi pembaharuan bagi kita semua untuk datang kepada Yesus, memohon pengampunan dan percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Maka kita akan diam dalam damai, terlalu gembira untuk berkata-kata. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Nasihat penting bagi kami. Adakah kami percaya sebagaimana orang lumpuh itu percaya? Bahwa kesembuhan jiwa hanya datang daripada Yesus, dan bila mana kami mengalami kesembuhan jiwa, maka kesembuhan badani mengikuti. Karena tolong kami ya Bapak, curahkan rohan aku dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus, kami menerima roh yang menghidupkan. Karena Yesus yang adalah Adam yang akhir, telah menjadi roh yang menghidupkan. Dan dengan menerima Kristus, kami menerima kesembuhan jiwa dan kesembuhan badani. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.